kita akan review semua motorcycle so check it out yo welcome to the dexter kid channel ok lets go come on kita mulai kita pake retro racer retro racer kayak motocross roda depan kecil roda belakang lebih besar dari roda depan kita pake map funnyfoot pad battle mode ya kalo di battle mode terus di map ini pasti kita lawannya truk mau truk angkat sayur, angkat uang, gak tau lah jump menarikan retro racer ini seperti ini jadi nanti kita bandingin dengan yang lain keuntungan dari kendaraan yang jumpnya tinggi yaitu di airtime kalo kita liat yang ada tulisan airtime gitu kalo kita lebih lama di udara lebih banyak koin yang kita dapat semua motorcycle yang akan kita compare di video ini udah di upgrade 6 kali semuanya jadi rata-rata 6 kali jadi biar fair kita sekarang kita ganti motornya kita ganti Mini MX bentuknya kayak gini masuk masuk aja tetap lawan truk untuk kecepatan tarikan mesinnya masih retro racer yang lebih baik terus jumpnya juga masih retro racer yang lebih baik semua motorcycle ini kita lihat airtime airtime untuk yang tinggi seperti ini 47 koin masih juga retro racer yang lebih baik semua motorcycle ini saya beli satu-satu sambil mengumpulin koin yaaa dengan sabar biasanya orang yang baru main game ini suka jengkel karena kalo main game ini pasti awal-awalnya mati mulu kecelakaan mulu karena kita belum beli kendaraan baru atau kita belum upgrade kendaraannya tips supaya cepet dapet koin banyak main aja di map ini soalnya di map ini dari semua map mudah dibuktikan di map ini lebih banyak dapet koinnya heyy that's pretty good sekarang kita ganti motor lagi kita ganti skuter wah vintage ya wah buat gaya ini yang pecinta skuter mantap ini buat di koleksi coba kita lihat performanya wah wah tetap tarikannya bagus jam yang kurang tinggi ya untuk jam sama tarikan mesin masih di mini mx terus pasti kalo tarikan mesin kurang yaaa press the airtime nya juga sedikit terus suspensinya karena ini semua motorcycle jadi suspensinya udah dari pabrik udah gak bisa di upgrade upgrade lagi suspensi untuk ini agak jelek sekarang kita pindah ke motor terakhir superbike keren ya eh ada kotak aman tuh oh itu bisa di klik dapet koin nah mari kita coba waduh tarikannya kencang cuman airtime nya kurang kayaknya mesin sama kasis juga suspensinya gak sih jadi kalo kita mau urutin mulai dari performa yang terbaik ini kalo saya loh ya itu yang pertama retro racer yang paling bagus kedua mini mx ketiga superbike dan yang terakhir ya ya scooter kayaknya gitu cuman buat gaya-gayaan tapi urutan itu cuman berlaku buat map ini ya soalnya gak tau kalo map-map yang lain soalnya fungsinya juga beda segitu aja dulu review kita kalo friend-friend punya pendapat yang lain ya gak bisa tau jangan lupa subscribe like video ini kalo suka ya biasa dislike kalo gak suka lah oke segitu aja bye 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 Terima kasih.